Oke Perdagangan daging anjing dan kucing semakin meningkat di beberapa negara Asia Tenggara seperti Tiongkok, Kamboja, Filipina, Thailand, India, dan Indonesia Koalisi Dog Meat Free Indonesia atau DMFI mendesak pentingnya regulasi untuk mengakhiri perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia Melalui webinar yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengangkat isu jual beli daging anjing yang terjadi di kota Solo, Jawa Tengah Karena berdasarkan data, teman-teman DMFI tahun 2019 di sana ada sekitar 13.700an ekor anjing yang setiap bulan dibantai untuk kemudian dikonsumsi Salah satu yang merespon cepat obrolan kita waktu itu ya Pak Juliat Mono yang langsung mengumpulkan teman-teman yang jualan olahan daging anjing Tentu kita berharap upaya itu masih terus berlangsung Walaupun masih banyak warga Indonesia yang gemar mengkonsumsi daging anjing Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan sudah menyatakan bahwa sebenarnya daging anjing dan kucing tidak termasuk dalam kategori pangan dan tidak boleh diperjual belikan Jika melanggar undang-undang tersebut dapat terkena sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara, atau pencabutan izin Menurut Lola Weber, co-founder dan direktur Change for Animals Foundation CFAF isu perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia masih terdengar kontroversial dan perlu untuk segera mengambil tindakan Menurut data Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia konsumsi daging anjing banyak terjadi di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan DKI Jakarta Proses pengiriman dan pemotongan anjing juga menyimpang dari aspek kesejahteraan hewan karena menggunakan cara menyakitkan dan penganiayaan Terlepas dari itu, mengkonsumsi daging anjing dan kucing tidak baik untuk kesehatan sebab mengandung natrium tinggi dan potensi penyakit menular seperti rabies dan infeksi bakteri Diah Ilustari, Jakarta